Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Evi Di pembelajaran kelas 6 Hari ini Bu Evi akan belajar Di pelajaran IPA bersama kalian semua Baik seperti biasa Sebelum pembelajaran kita laksanakan Kita berdoa dulu Kita kirimkan barokah fatihah kita Kepada Nabi Muhammad Sahabat-sahabat Nabi Serta para pejuang-pejuang MI Selapia Ilah hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa aswajihi Wa duriatihi Wa ahlil bayitil kirob Ilah hadratin Syekh Abdul Qadir Jelani Ilah hadratin Syekh Hasim Asari Ilah hadratin Ilah mu'asasati taklimia kebun syari Wa asati dina wa talami dina Wa walidina al-fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina syiratul mustaqim Syiratul ladina an'amta'alayhim Wairil ma'udubi alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walabdallin Amin Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidhni ilma Warzuqni fahma Wa ja'alni min ibadika sulihin Kita lanjut dengan salawat narya ya anak-anak Allahumma salli solatan Kamilatawassalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawaiju Wa tuhnalu bihil raga'ibu Wahusnul hawatimi Wahyustaz qalgamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim bi adadi Kulli maklumillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan kita belajar hari ini lancar Dan apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Baik anak-anak hari ini kita akan belajar IPA Dengan KD menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi Serta gerhana bulan dan gerhana matahari Tujuan pembelajarannya Yang pertama siswa mampu mengidentifikasi Makna gerhana matahari dan gerhana bulan Yang kedua siswa mampu mengidentifikasi Macam-macam gerhana matahari dan gerhana bulan Dan yang berikutnya yaitu siswa mampu mengidentifikasi Perbedaan dari masing-masing jenis Gerhana matahari dan gerhana bulan Yang pertama apa itu gerhana matahari Kita simak Gerhana matahari terjadi ketika matahari Bulan dan bumi berada pada satu garis Gerhana matahari terjadi saat bulan baru Bulan baru itu adalah setelah bulan purnama Gerhana matahari total berlangsung selama kurang lebih 6 menit Nah posisinya saat gerhana matahari seperti ini Matahari bulan dan bumi Kenapa terjadi yang dinamakan gerhana Sinar matahari yang sampai ke bumi terhalang oleh bulan Sehingga saat terjadi gerhana matahari Walaupun siang hari terasa gelap Karena sinar matahari tidak sampai ke bumi Dia dihalangi oleh bulan Berikutnya Macam-macam gerhana matahari Gerhana matahari total Gerhana matahari ini Matahari ditutup sepenuhnya oleh bulan Disebabkan bulan berada dekat ke bumi Dalam orbit bujurnya Gerhana matahari total hanya dapat dilihat dari daerah permukaan bumi Yang terkena bayangan umbra Umbra sendiri adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan Di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang Penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya terhalang Yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra Seperti ini anak Matahari, bulan, dan bumi Terjadi gerhana matahari total adalah di posisi umbra Titik tengah Kalau di posisi penumbra Dia tidak terjadi gerhana matahari total Bulan lebih mendekat ke bumi Sehingga terasa bayangannya besar Berikutnya adalah gerhana matahari sebagian Gerhana ini terjadi pada saat posisi bumi berada di penumbra bulan Jadi tidak lurus Dia bergeser di atas atau di bawahnya Nah seperti ini Umbra tadi yang tengah Yang benar-benar kesorot Penumbra ada di atas atau di bawahnya Seperti itu gambarannya Yang ketiga gerhana matahari cincin Gerhana matahari cincin Terjadi jika matahari tidak tertutup sepenuhnya oleh bulan Itu bisa terjadi karena bulan berada di jarak terjauh dari bumi Sehingga bulan akan tampak lebih kecil dan tidak menutupi matahari sepenuhnya Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi pusat matahari Kecuali tepi terluar matahari yang tetap terlihat Sehingga membentuk cincin api di sekitar bulan Seperti ini sebentar Pindah dulu kameranya Nah seperti ini gambarannya Jadi kalau gerhana matahari total tadi Bulan mendekat ke bumi Sehingga bayangan bulan terlihat besar oleh bumi Kemudian saat gerhana matahari cincin Bulan ini menjauh dari bumi Sehingga bayangannya kita lihat di bumi itu terlihat kecil Ya dan yang tampak di oleh mata kita itu hanya lingkaran luarnya saja Nah ini geser lagi Bu Efi Nah seperti ini Gerhana matahari cincin akan seperti itu Jadi hanya ada lingkaran seperti lingkaran api di pinggirnya Kita lanjut Perbedaan gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin Yang sebelah kiri itu adalah gerhana matahari total Yang sebelah kanan gerhana matahari cincin Yang harus kalian perhatikan adalah posisi bulannya Posisi bulannya matahari total itu dia mendekat ke bumi Sedangkan saat gerhana matahari cincin Posisi bulan menjauh ke bumi Oke sekarang kita lanjut Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi ketika matahari Bumi dan bulan berada pada satu garis Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama Seperti ini ya posisinya matahari Bumi dan bulan Kalau yang tadi gerhana matahari yang ada di tengah adalah bulan Kalau gerhana bulan yang ada di tengah adalah bumi Sehingga cahaya matahari yang menyorot ke bulan Tidak bisa sempurna Dia tertutup oleh bayangan bumi Macam-macam gerhana bulan Yang pertama adalah gerhana bulan total Gerhana bulan total terjadi ketika bulan tepat berada pada bayangan umrah Atau ketika seluruh bulan tertutup bayangan bumi Seperti hampir sama dengan yang gerhana matahari tadi Hanya tadi matahari ditutupi bulan Sekarang bulannya ketutup oleh bumi Seperti ini anak-anak Jadi posisinya bulan tidak dapat cahaya dari sinar matahari Gerhana bulan penumbra Gerhana bulan penumbra terjadi saat posisi matahari bumi dan bulan tidak persis sejajar Hal ini membuat bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi Akibatnya saat gerhana terjadi bulan akan terlihat lebih redup dari saat purnama Seperti ini Dia tidak berada tepat di tengah Tapi bisa di atas atau di bawah Karena penumbra tadi adalah daerah yang ada di atas atau di bawah Tidak tepat di tengah Gerhana bulan penumbra Gerhana bulan sebagian Pada gerhana bulan parsial Hanya sebagian permukaan bulan saja yang terhalang bumi Dan tidak mendapatkan cahaya matahari Hal ini membuat bulan terlihat seperti bulan sabit atau bulan setengah Pada gerhana bulan sebagian sekitar lebih dari 50% permukaan bulan masuk ke umbra Seperti ini bayangannya ya nak Nah seperti itu Lihat itu di dalam lingkaran itu Itu yang disebut gerhana bulan sebagian Jadi dia juga sudah lewat dari penumbra Daerah penumbra Ini ya Itu ada panahnya Oke Kita sudah belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan Sekarang apa kesimpulannya Gerhana matahari terjadi saat matahari, bulan, dan bumi dalam kondisi yang sejajar Gerhana matahari terjadi ketika sinar matahari yang terharang oleh bulan Sedangkan gerhana bulan terjadi saat matahari, bumi, dan bulan dalam kondisi sejajar atau satu garis Gerhana bulan terjadi karena sinar matahari terhalang bumi Sehingga bulan tidak mendapatkan cahaya Jadi perhatikan perbedaannya kalau gerhana matahari itu cahaya matahari yang sampai ke bumi terhalang oleh bulan Sedangkan gerhana bulan cahaya yang harusnya menyinari bulan terhalang oleh bumi Jadi posisinya kalau gerhana matahari bumi yang ada bulan yang ada di tengah Maaf maksudnya Bu Evi Gerhana matahari adalah bulan yang ada di tengah dan gerhana bulan bumi yang ada di tengah Itu perbedaannya Baik anak-anak kita sudah belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan pada pagi hari ini Mudah-mudahan apa yang Bu Evi berikan pada pagi hari ini Kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti, dan kalian bisa lebih dari yang sebelumnya belum Bu Evi kasih materi Anak-anak tetap Bu Evi berpesan karena kita masih hidup dalam kondisi pandemi Utamakan disiplin waktu dalam segala hal khususnya ibadah dan belajar Belajar sungguh-sungguh supaya mencapai hasil yang maksimal Dan yang terakhir tetap jaga kesehatan setelah rutin berolahraga Jangan lupa protokol kesehatan dan makan-makanan yang bergisi Karena dunia kita, bumi kita belum ramah terhadap kesehatan kita Baik anak-anak sebelum pembelajaran Bu Evi tutup Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Baik, baik-baiknya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih